Dalam video ini akan disimulasikan bagaimana RFID for Warehouse Management System membantu dalam pengolahan barang di gudang. Terima kasih telah menonton! Tahap penyiapan TGRF ID model label stiker yang akan dipasang pada setiap barang yang akan masuk ke gudang. Label disetak menggunakan printer khusus sebanyak jumlah barang. Kemudian, lakukan penempelan TGRF ID pada barang. Tahap pencatatan barang masuk menjadi stok. Pada tahap pencatatan, dibantu dengan RFID reader box, sehingga memudahkan petugas untuk mencatat sejumlah barang sekaligus. Lakukan pengecekan hasil scanning pada aplikasi, kemudian submit data. Maka proses penerimaan barang selesai. Sudah sekali kan? Setelah barang dicatat penerimaannya, maka lanjutkan penyimpanan pada tempat yang telah ditentukan, misal pada suatu rak atau lemari. Pada sistem, sudah tersedia fasilitas relocation yang digunakan untuk mencatat lokasi penyimpanan barang pada suatu lokasi. Pada proses ini, perlu diberikan identifikasi untuk setiap lokasi penyimpanan, sehingga memudahkan proses pencarian barang atau stock opname. Dalam proses penyimpanan barang, sudah lazim dilakukan stock opname secara berkala pada setiap lokasi penyimpanan barang. Pada RFID for Warehouse Management System ini, stock opname akan lebih mudah. Dengan alat bantu RFID Handheld atau RFID Portable Reader, user tinggal pilih lokasi penyimpanan, lalu lakukan scanning pada lokasi tersebut. Dan sistem akan membantu membandingkan data dan fisik barang yang terdeteksi. Lebih mudah dan cepat! Suatu waktu, barang pasti akan dikeluarkan dari gudang. Pada proses ini, pasti akan dilakukan pencarian dan pengambilan barang. Untuk pencarian ini bisa dibantu dengan RFID Handheld dengan fasilitas searching. Cukup input barang yang dicari, lalu lakukan scanning pada lokasi penyimpanan. Mudah! Setelah ditemukan, lakukan input pengeluaran barang bisa dengan RFID Reader Box atau dengan RFID Handheld. Keduanya memberikan kemudahan. Untuk keamanan, pada gerbang keluar gudang, dipasang RFID Gate yang akan melakukan pengecekan. Barang yang keluar adalah barang yang sebelumnya telah dinyatakan boleh keluar oleh petugas. Jika ditemukan barang yang belum diizinkan keluar, maka display RFID Gate akan memberi suatu peringatan. RFID Gate ini membantu antisipasi adanya barang yang keluar sebelum dicatat atau diizinkan keluar. Semua informasi tentang kegiatan di gudang dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi web. Di antara manfaatnya adalah Mengetahui informasi kegiatan yang telah dilakukan seperti inbound atau outbound. Mengetahui stok suatu barang dan posisi lokasi barang tersebut ada di mana. Atau mendapatkan informasi barang apa saja yang tersimpan pada suatu lokasi penyimpanan tertentu. Sangat memudahkan bukan? Ada satu lagi fitur yang disebut tracking. Yang berfungsi untuk melihat riwayat barang selama ada di gudang sejak pertama kali diberikan take RFID hingga proses terakhir pada barang tersebut. Ini memudahkan saat perlu menelusuri status suatu barang. Dengan menggunakan RFID for Warehouse Management System ini, kita akan mendapatkan banyak sekali benefit dalam pengelolaan barang di gudang. RFID Total Solution, solusi terbaik Anda untuk pengelolaan gudang yang optimal.